Di awali dengan saling ejek via chat di Instagram, belasan remaja terlibat tawaran di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan kawasan konservasi Manggrib dan Bekantan atau KKMB pada minggu 10 Oktober sekira pukul 1 dini hari. Diketahui remaja yang berusia belasan tahun tersebut terlibat bentruk namun dengan jumlah yang tidak imbang, bahkan ada yang membawa senjata tajam. Kapolsek Tarakan Barat Ibtu Angistri menjelaskan, perkelahian berawal dari salah satu remaja yang orang tuanya diejek, merasa emosi dan tidak terima. Mereka pun menentukan tempat untuk berkelahi, di mana remaja yang orang tuanya diejek membawa 3 orang temannya, sedangkan remaja yang menjadi lawan membawa belasan orang temannya. Selanjutnya pada hari minggu siang, para pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan berhasil diamankan dan digirim ke Polsek Tarakan Barat untuk dimintai keterangan. Diketahui beberapa pelaku tersebut diamankan di keluarhan yang berbeda. Ada 9 orang remaja yang diduga ikut dalam aksi pengeroyokan dan diamankan. Setelah didata, semua pelaku rata-rata masih berstatus pelajar di kelas 8 dan 9 salah satu SMP di kota Tarakan. Karena masih di bawah umur, saat dikumpulkan di Polsek Barat untuk dilakukan mediasi, para remaja didampingi oleh orang tuanya dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan menanggung biaya pengobatan korban secara gotong royong. Nantinya Polsek juga akan memanggil pihak sekolah agar memberikan pengarahan kepada para pelaku. Anak-anak ini ceritanya, jadi anak-anak ini saling ejek, saling ejek, kemudian intinya mengatasnamakan salah satu orang tua korban. Kita misalkan IK, jadi diolo-olo akhirnya terjadilah tantangan berduel, tantangan berkelahi. Ini sekitar jam 1, TKB-nya di depan hutan mangrove. Ini terjadi perkelahian, yang mana perkelahan ini tidak imbang. Dari korban ini ada sekitar 4 orang, kemudian dari pelaku diduga ada belasan. Dan pada hari Minggu, kita berhasil mengamankan sekitar 7 orang, 7 orang anak-anak. Dengan ini kami menghimbau kepada orang tua masing-masing, bahwasannya lebih mengawasi, lebih intens mengontrol putra-putrinya ketika jam malam, apalagi di malam hari libur, pada waktu itu malam Minggu, di mana keberadaannya. Dan tidak mudah memberikan kendaraan roda 2, karena mereka bisa mobilisasi ini melalui menggunakan kendaraan roda 2. Tui Muhammad melaporkan.